Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Aiting Lisius dan Aisyah Lovers Dimanapun kalian berada Berjumpa lagi ya bersama kami di Aiting TV Di segmen kali ini Bang Mimin ada beberapa informasi terbaru ya mengenai Ayu Tinting Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa beri dukungan selalu ya dengan cara like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya Nah tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru terupdate seputar Ayu Tinting pastinya Oke para sahabat di segmen kali ini Bang Mimin ada beberapa informasi terbaru ya mengenai Ayu Tinting dan Syahir Syah Ini ada unggahan terbaru ini para sahabat dari sahabat Aisyah Sejati nih yang mau posting sebuah cuplikan video dan foto-foto dari fans India ya para sahabat Disitu ada caption para sahabat Lihat tuh dan perhatikan baik-baik kalau fans India marah pada sebagian yang menyebarkan berita hoax alias berita palsu tentang Ruchi hamil Padahal Syahir sudah klarifikasi di ABP kalau berita itu tidak benar alias hoax atau palsu Kata fans India mengapa kamu SBS menjatuhkan harga diri Syahir dengan menyebarkan berita bohong Beberapa kamu SBS dibayar oleh Ekta dan Ruchi buat nyebarin berita bohong tersebut Buat nipu orang sedangkan Ruchi tidak hamil Tapi perutnya membuncit adalah gara-gara minum minuman beralkohol makanya buncit Jadi bukan hamil stop berhentilah bikin berita bohong gak masuk di akal tuh dia tidak hamil dan bla 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 sebagainya Jadi yang bilang Ruchi hamil terus dari tahun 2019 sampai sekarang adalah fans Indonesia yang tidak suka dengan Ayu alias tidak suka dengan Aisyah balikan lagi Aku sudah sering bilang kalau Ruchi tidak nikah tetapi syuting VM call bill kola dan juga tidak pernah sekalipun Syahir bilang kalau Ruchi istrinya whipnya Jadi tidak mungkin hamil lah M&M kalau hamil bisa jadi anak kunti alias anak setan Dan perhatian dan perhatiin tuh video Ruchi yang perutnya kempes dan ini video Ini sama harinya saat diposting dengan foto Ruchi bersama kedua or tu Ekta Jadi kira-kira sudah 6 hari yang lalu dua-duanya Makanya jangan cuma melihat postingan dari fans rusa atau rusar saja Sudah percaya begitu saja hem benar-benar Oon tuh yang percaya begitu saja Karena gak mikir mana ada orang nikah tidak satu rumah gak pernah sekalipun mesra Dan jelas kalian yang percaya sudah dikibulin tuh oleh Ruchi dan Ekta Sekarang mereka ketawa-ketawa tuh buat mentertaraukan yang percaya karena Oon bin Blok On Semua beritanya tentang nikah, hamil, dan lain-lain sengaja dipiralkan dengan tujuan tertentu Bisa jadi buat hancurin karir Mas Becok dan lain sebagainya Aku beberapa hari tidak posting bukan berarti aku mundur Tapi karena ada sesuatu yang sangat penting daripada posting Aisyah Makanya baru sekarang aku bisa posting semoga maklum Dan semoga Aisyah indah bahagia selamanya Dan kita tungguin surprise dari Aisyah di tahun ini Amin ya Rabbah Alamin Amin ya para sahabat Semoga aja ya para sahabat Ini fans dari India menyatakan kalau semuanya tuh hoax ya para sahabat Semoga aja ya para sahabat Pokoknya amin deh amin 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 Pokoknya para sahabat kita doakan aja ya Semoga Nek Ayu dan Mas Becok cepat bersatu Yang akan bisa bahagia dunia akhirat Amin 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 Ya mungkin itu aja ya para sahabat Berita sedikit dari Bang Mimin ya Bagi kalian yang mau memberi tanggapan ya Soal postingan tersebut silahkan ya komen komen di bawah ini Mungkin itu aja dari Bang Mimin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya